Kabar mengenai tim khusus Maleopolda Sulut dibubarkan mengembuhkan masyarakat Sulawesi Utara. Kabar ini pun menimbulkan berbagai tanda tanya. Kabar tersebut juga segera ditanggapi pihak Kapolda Sulut Irjenpol Mulyatno. Bagaimana penjelasannya akan disampaikan reporter kami dari Tribun Manado ada Andreas Ruau yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rikan Andreas. Oke, halo dia. Andreas, bisa diinformasikan apa sebenarnya alasan pembubaran tim khusus Maleopolda Sulut ini? Ya, jadi berdasarkan hasil rapat bersama Kapolda dan Kapolri dan para Kapolda di setiap daerah maka tim-tim khusus yang di luar fungsional Polri atau di luar fungsional setiap kesatuan wilayah itu akan dikembalikan ke bidangnya masing-masing. Jadi karena tim sesama Leo itu diambil dari tim-tim yang ada di rektorat Kolda Sulut masing-masing itu sendiri maka mereka juga akan dikembalikan ke rektorat masing-masing. Sehingga fungsi-fungsi yang harusnya menangani kegiatan represif itu akan dimaksimalkan. Seperti misalnya Sabara dan Resmo Polda Sulut. Lalu apakah nantinya akan ada pengganti dari tim susama Leo ini? Ya, untuk penggantinya ada banyak ya. Sesuai dari satwil masing-masing itu seperti kalau dari sisi preventif itu ada binmas Kolda Sulut yang mana menangani binaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Kemudian ada dari sisi preventif itu dari di narkoba ataupun di treskrim sus yang menangani bagian paredaran-pedaran umat-umat terlarang ataupun kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan penting mas dan ada represif seperti yang saya sudah bilang tadi itu menerjunkan langsung seperti patroli, seperti penyelesaian kampung mas di lapangan dan garis depan dari kepolisian yang mana ditugaskan kepada Sabara Satuan Sabara dan Satuan Resmo-Polda Sulut. Ya, terkait pembubaran ini bagaimana tanggapannya sendiri dari para personel tim susama Leo? Ya, dari salah satunya itu dari tim sus ya. Kompol Eli salah satunya itu dia mengatakan bahwa mereka hanya bisa menerima keputusan dari kepolna dan saat ini mereka sedang melakukan persiapan mengurus administrasi pengembalian inventaris untuk nantinya akan dikembalikan dan akan dikongsikan kepada satuan masing-masing. Dan mereka juga mempersiapkan segala sesuatu seperti berkas-berkas yang sudah mereka kumpulkan dan asik-asik yang sudah mereka data selama ini, selama dua tahun bertugas. Baik, Tribuners terkait pembubaran tim susma Leo Polda Sulut ini Rekan Andres sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait berikut keterangan lengkapnya. Jadi terkait upaya-upaya untuk penindakan, penegakan hukum secara represif juristial tentunya harus dilakukan oleh fungsi besar-besar criminal. Ini yang dimaksud dengan mengoptimalkan fungsi terkait. Jadi fungsi pembinaan masyarakat dilakukan oleh fungsi preemptif. Preemptif hanya dilakukan oleh fungsi binmax. Sedangkan preventif, kegiatan-kegiatan preventif, pencegahan ini dilakukan oleh fungsi sabaran. Seperti patroli, petrol. Ini yang dilakukan. Jadi bukan oleh fungsi-fungsi lain di luar dari fungsi terkait. Nah ini yang menyebabkan kenapa tim susma Leo tentunya dikembalikan dan kita akan mengoptimalkan fungsi yang ada. Kehadiran Maleo sendiri Pak, bermanfaat kepada masyarakat selama mereka berada melakukan tugas dari kacamata pimpinan? Dari hasil evaluasi sementara ini tentunya itu menjadi evaluasi ke dalam kami. ya nanti tentunya evaluasi ini akan menjadi bahan dari pimpinan untuk menindaklanjur nih terkait dengan fungsi-fungsi yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!